Pimpinan Jomo'ah Awliya Gunung Kidul, Yakti Kiyai Haji Raden Ibnu Hajar Pranolo menyampaikan permohonan maaf terkait ucapannya. Sebelumnya, beredar video di mana dirinya mengucapkan kata-kata menelpon Allah dalam menentukan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon ke si Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya hanya istilah. Dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya kontak dapeng dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Permohonan maaf ini disampaikan Kiyai Haji Raden Ibnu Hajar Pranolo yang biasa dipanggil Mbah Benu. Lantaran sebelumnya beredar video di mana dirinya mengucapkan kata-kata menelpon Allah dalam menentukan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Diketahui ratusan warga yang tergabung dalam Jemaah Masjid Aulia di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, sudah melaksanakan sholat idul fitri pada Jumat 5 April 2024 lalu. Jemaah Aulia ini diketahui menunaikan ibadah puasa Ramadan 5 hari lebih cepat dibandingkan hari penetapan dari pemerintah. Jemaah Aulia ini memulai puasa Ramadan pada 7 Maret 2024 silap. Sehingga 1 Syawal 1445 Hijriah bagi Jemaah Aulia jatuh pada Jumat 5 April kemarin. Dari video yang beredar terlihat Ki Haji Raden Ibn Hajar Pranoloh bersama sejumlah jemaahnya. Saat itu Mbah Benu menyampaikan pernyataannya terkait bagaimana cara menentukan jatuhnya 1 Syawal 1445 Hijriah. Ia menunturkan dalam menentukan hari raya idul fitri dirinya tidak memakai hitungan namun ia menelpon langsung Tuhan. Menurut Ki Haji Raden Ibn Hajar Pranoloh sebenarnya apa yang disampaikannya itu adalah sebuah istilah bukan dalam arti sebenarnya bahwa dia menelpon Allah. Menurutnya istilah tersebut merujuk pada perjalanan spiritualnya saat kontak batin dengan Tuhan. Ia pun menyampaikan permintaan maafnya jika pernyataan itu menyinggung beberapa pihak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.